Melakukan void barang atau edit item barang yang sudah masuk dalam transaksi point of sales. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan transaksi pada zahir point of sales, kita bisa merubahnya dengan mengklik option F4 atau void barang. Setelah itu akan muncul informasi mengenai cara mengubah data produk pada transaksi. Klik jangan tampilkan pesan ini lagi agar tidak muncul berulang. Klik OK. Pilih data produk yang ingin Anda ubah, lalu tekan Enter. Klik tombol F2 untuk mengubah transaksi. Setelah itu, ubah transaksi sesuai dengan yang Anda inginkan, nama barang, kuantiti, atau yang lainnya yang ingin Anda ubah. Jika sudah, klik OK. Jika Anda sudah benar-benar yakin transaksi yang Anda input adalah benar, klik tombol F10 untuk melihat total transaksi dan melakukan pembayaran. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.